Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai seperti biasa di video kali ini aku mau berbagi ide jualan yang pastinya laku keras banget apalagi di kalangan ibu-ibu udah pasti ini jadi cuan banget yaitu berbagai bumbu dasar untuk berbagai makanan atau masakan apalagi di bulan Ramadan pasti males masak yang ribet-ribet ya nyetok bumbu dasar kayak gini bener-bener bikin masak jadi secepat kilat simple gak makan waktu lama apalagi pas sahur mata ngantuk pengennya tinggal cemplung-cemplung aja kan jadi usaha bumbu dasar begini bener-bener efisien banget dan ini juga lagi hits banget ya di Instagram ataupun sosial media jadi gak usah pake lama langsung aja yuk kita bikin sama-sama untuk bumbu dasar yang pertama aku mau bikin bumbu dasar putih ini bahannya ada bawang putih sebanyak 200 gram kemudian bawang merah 150 gram dan juga 50 gram kemiri yang sudah disangrai masukin aja semua bahannya ke dalam blender ini semua bahannya sudah dicuci bersih ya tambahkan dengan minyak goreng kira-kira 150 ml kemudian dihaluskan nah kalau misalnya seret bisa ditambahkan dengan secukupnya air kemudian blender lagi sampai halus nah kalau udah halus bisa langsung kita masukin aja ke dalam pan dan langsung dimasak dengan api yang sedang cenderung ke kecil kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk aduk-aduk sampai dia tercampur merata kemudian aku tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh fungsi garam disini sebagai pengawet alami ya nah sekarang kelihatan ya bumbunya ini sudah mulai mengering tetapi masih kita masak terus sampai nanti bumbunya ini mengeluarkan minyak seperti ini kalau udah keluar minyak kayak begini berarti tandanya bumbunya ini sudah matang dan juga sudah tanak ini bisa diangkat dan disisikan dulu sekarang ayo kita bikin untuk bumbu dasar oranye untuk bahan-bahannya ada cabai merah keriting sebanyak 150 gram terus ada bawang merah sebanyak 200 gram bawang putih 100 gram kemiri sangrai 30 gram terus juga ada kunyit sebanyak 25 gram jahe 25 gram dan juga lengkuas 25 gram nah untuk rempahnya disini ada ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok makan jinten bubuk setengah sendok makan dan lada bubuk 1 sendok teh kemudian semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender ini bumbunya terlebih dahulu aku potong-potong biar gampang blendernya nah untuk cabai nggak aku masukin semua ya karena nggak muat tempatnya jadi bertahap nah kemudian aku tambahkan dengan campuran minyak dan juga air minyaknya 250 mili dan air 200 mili kemudian ini di blender nanti kalau misalnya sudah ke blender semua ini bisa ditambahkan lagi cabai yang tadi ya sisa dari cabai merahnya ini dimasukin aja langsung semuanya kemudian di blender lagi sampai halus nah ini bumbu oran yang tadi sudah di blender langsung masukin aja ke dalam pan terus dimasak dengan api yang sedang lalu untuk pengawet alaminya juga sama ya ditambahkan dengan garam sebanyak 1 sendok teh dimasak aja atau diaduk-aduk aja terus sampai nanti dia bumbunya itu keluar minyak kayak begini nah ini tuh udah makin banyak keluar minyaknya bumbunya juga sudah pecah ya ini artinya bumbunya sudah matang dan juga tanak lalu bisa dipindahkan atau disisikan terlebih dahulu nah sekarang kita bikin untuk bumbu dasar kuning bahan-bahannya bawang merah 200 gram bawang putih 150 gram kemiri 50 gram lengkuas 30 gram kunyit 25 gram jahe 25 gram dan kemudian ada 1 sendok makan ketumbar bubuk semuanya ini bahan-bahannya bisa dipotong-potong dulu terus langsung dimasukin aja ke blender terus tambahkan dengan campuran minyak dan air minyak 150 mili dan air 150 mili kemudian ini di blender sampai halus ya semuanya nah bumbu kuning yang tadi sudah di blender langsung dimasukin aja ke dalam pan dan masak dengan api sedang dan kemudian aku juga tambahkan dengan lada bubuk sekitar 1 sendok teh dan juga garam 1 sendok teh kemudian ini dimasak sampai nanti bumbunya ini tanak dan juga matang nah ini bumbunya sudah matang sudah mengeluarkan minyak bisa diangkat dan disisikan dulu sekarang kita lanjut untuk bikin bumbu dasar merah balado ada cabai merah keriting sebanyak 100 gram cabai merah besar 300 gram cabai rawit 80 gram bawang merah 200 gram dan juga bawang putih 50 gram kemudian langsung aja dimasukin semua bahannya ya kalau nggak muat bahannya semuanya dimasukin bisa dimasukin bertahap ini aku tambahkan dengan minyak 200 ml dan juga air 100 ml ini kalau airnya mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa karena disini aku mau bikin versi yang nggak terlalu halus gitu ya jadi enaknya tuh balado masih ada tekstur-teksturnya gitu ya nah jadinya kayak begini bumbu dasar merah balado enaknya tuh masih ada teksturnya ya kalau untuk balado jadi sekarang kita masak lagi dengan api yang sedang terus ini bisa ditambahkan dengan garam dan juga gula masing-masing 1 sendok teh dimasak terus bumbunya ini sampai nanti dia tuh mengeluarkan minyak nah ini bumbunya sudah mulai mendidih masih terus dimasak sampai nanti dia berubah warna seperti ini masak bumbu dasar merah balado ini nggak usah sampai terlalu matang ya jadi cukup sampai mengeluarkan minyak aja ini udah bisa diangkat dan dimatikan karena nanti kalau masaknya sampai matang di saat kita memasak lagi nanti untuk balado yang lainnya dia bakalan jadi cepat gosong jadi cukup sampai keluar minyak sudah bisa diangkat dan disisikan sekarang lanjut aku mau bikin bumbu dasar untuk bawang merah dan bawang putih cincang ini aku pakai bawang merahnya sekitar 200 gram bawang putihnya 150 gram aku cuci bersih dan aku keringkan sampai dia benar-benar kering dan tidak ada lagi airnya sedikitpun disini aku mau haluskan pakai chopper aja choppernya juga dikeringkan ya sehabis dicuci itu dikeringkan bisa pakai tisu ya jadi benar-benar tidak ada kandungan air sama sekali ini untuk menghaluskannya cukup sebentar aja karena ini dia basicnya ini di cincang kasar gitu jadi nggak perlu sampai halus kenapa dikeringkan dan tidak boleh ada air karena ini tidak dimasak jadi untuk bawang merah dan bawang putih cincang ini tidak dimasak jadi cukup ditambahkan minyak goreng saja makanya tidak boleh ada air sedikitpun biar nanti dia tuh jadinya awet nah ini karena aku mau jual jadi aku timbang ya ini aku pakai jar kaca kalau teman-teman mau pakai jar plastik juga bisa terus juga bisa ditambahkan dengan stiker ya nah ini bumbu bawang merah dan bawang putih cincang yang sudah aku kasih minyak aku timbang dengan berat 200 gram masing-masingnya jadinya seperti ini dan maaf banget pas tadi menimbangnya itu nggak kerekam dengan kamera jadi nggak ada videonya pas menimbang kemudian untuk bumbu dasar merah baladonya juga sama ditimbang dengan berat 200 gram nanti untuk kegunaan masing-masing dari bumbu dasar ini aku sertakan di deskripsi ya untuk bumbu dasar merah balado ini bisa untuk balado apa aja mau telur, ikan, ayam, tahu dan sebagainya bumbu dasar putihnya juga sama ditimbang 200 gram nah untuk bumbu dasar putih ini bisa untuk berbagai jenis masakan dan tumisan bisa untuk nasi goreng juga untuk bumbu dasar orennya ini juga sama ditimbang sebanyak 200 gram kegunaan dari bumbu dasar oren ini juga bisa untuk berbagai masakan seperti gulai, berbagai macam pepes, pepes ayam, pepes ikan dan yang lainnya untuk bumbu dasar kuning ini juga sama bisa untuk berbagai jenis masakan bisa untuk ungkepan ayam, ungkepan tempe, tahu bisa buat bikin pecel ayam gitu ya untuk ungkepan ikan ataupun bisa untuk bikin soto, bikin laksa, bikin kari bisa juga untuk gulai kuning ikan ataupun gulai telur ya ini pokoknya berbagai macam masakan oke banget nah ini semua kelima bumbu dasar yang tadi sudah kita buat ini sisanya masing-masing masih bisa dibagi lagi ke dalam jar ya masak kalau sudah punya stok bumbu dasar kayak begini bener-bener jadi efisien, lebih hemat tenaga dan juga lebih hemat waktu dengan harga jual yang lumayan uangnya bisa dikisaran 35-50 ribu untuk satu jarnya dengan ukuran 200 gram sampai 250 gram per jar atau per cupnya wah lumayan juga ya kalau dijadiin buat ide bisnis dengan modal yang minim kalian bisa jadi pengusaha dengan omset yang fantastis oh iya bumbu dasar ini bisa tahan sekitar 1-2 bulan di kulkas atau di chiller ya di kulkas biasa dan tahan 3-6 bulan di dalam freezer nah gimana tertarik nggak nih buat usaha bumbu dasar ini kalau aku sih yes banget semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin sedang cari peluang ataupun ide usaha semoga rejeki kalian mengalir dengan deras amin terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh